bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah video kali ini saya mau membahas kerugian memasang panel surya apa saja itu? simak berikutnya baiklah sebelum saya membahas kerugiannya saya juga harus adil saya harus membahas juga keuntungannya apa saja sih keuntungan dari kita memasang panel surya itu? salah satunya adalah panel surya itu merupakan energi baru terbarukan jadi energi dari matahari ini termasuk sumber daya yang penting karena apa? minyak bumi itu bisa habis batu bara itu bisa habis yang namanya matahari ini apa namanya energi yang terus menerus ada seperti itu sebelum kiamat jadi ini termasuk program pemerintah pemerintah juga menggalakkan bahwasannya energi baru terbarukan seperti kata karena kincir air untuk PLTA PLTS terus tenaga angin nah ini salah satunya digalakan sama pemerintah karena memang jenis suatu energi baru dan terbarukan yang tidak akan habis seperti energi fosil itu salah satu keuntungannya keuntungan yang kedua adalah mengurangi tagihan listrik kita seperti di video-video saya sebelumnya bahwasannya tagihan listrik saya sebelum saya pasang panel surya itu kisaran 300-350 ribu sekarang tinggal 50 kisaran 50 60-40 tergantung cuaca itu fluktuatif itu salah satu keuntungannya keuntungan berikutnya adalah dapat digunakan untuk berbagai tujuan misalnya saya misalnya menggunakan PLTS atau memasang panel surya itu untuk tujuan backup jadi lampu di rumah saya ini lampu PLN ini tidak pernah mati nah seperti contoh hey google oke google matikan PLN sip mematikan perusahaan listrik nakal nah ini biarpun saya matikan PLN ini listrik di rumah itu tetap menyala seperti itu itu salah satu keuntungannya saya menggunakan PLN sebagai backup jadi misalnya PLN mati tetap ini punya saya tetap menyala seperti itu hey google nyalakan PLN oke menyalakan perusahaan listrik nakal itu untuk daerah-daerah yang memang sudah dijangkau PLN sedangkan untuk di daerah-daerah yang mungkin memang belum dijangkau PLN PLTS ini sangat PLTS atau panel surya ini sangat diperlukan di sana karena memang belum ada PLN keuntungan yang lain dari panel surya adalah biaya perawatan yang cukup rendah ini berbeda ketika saya mempunyai sebuah genset katakanlah sebuah genset berarti saya akan harus ngisi BPM harus ganti oli habis itu tune up apa segala macem biar genset saya itu tokser biar starternya itu lancar apa segala macem itu perawatannya itu lebih mahal daripada sebuah panel surya untuk panel surya ini perawatannya cukup mudah saya itu biasanya cuma dipel aja itu naik atap dipel dibersihkan biar apa namanya debu-debu itu pada hilang dari atas panel surya dan produksinya itu maksimal itu keuntungannya oke untuk kali ini saya akan membahas masalah kekurangan atau kerugian ketika kita memasang panel surya yang pertama yang pertama adalah biayanya jadi biaya pemasangan panel surya itu cukup mahal saya ini total ini di atas atap saya itu ada 1.600 Watt panel surya nah ini dengan peralatannya seperti di sebelah kanan ini sebelah kanan ini ada solar charge controller atau disebut SCC nah ini yang ini namanya inverter yang sebelah sana itu namanya ATS atau otomatis transfer suite ini yang bertugas memindahkan dari PLN ke inverter atau ke panel surya ini yang bertugas memindahkan secara otomatis itu namanya ATS nah itu lain-lain kalau ada baterai itu biayanya cukup mahal saya itu habis 50 juta untuk pemasangan ini salah satu kerugiannya ketika masang panel surya nah ini kan kerugian itu potensi itu ada misal alat-alat ini rusak alat ini yang kita punya ini rusak terus baterainya rusak itu kan kita itu mengalami kerugian yang cukup besar itu salah satu kekurangan atau kerugian panel surya yang sangat sangat apa ya menakutkan selanjutnya yang namanya panel surya itu tergantung dari cuaca panel surya sangat bergantung pada sinar matahari sehingga ketika cuaca sepanjang hari mendung atau hujan maka panel surya tidak dapat bekerja secara maksimal atau produksi listriknya itu tidak full katakanlah katakanlah punya saya ini biasanya kalau cuaca bagus itu 24 jam tanpa PLN PLN itu tidak dipakai nah kalau cuacanya kurang bagus kisaran mungkin jam 1 malam jam 2 malam atau menjilang pagi itu apa namanya inverternya mati lalu pindah ke PLN itu salah satunya dari kekurangan atau kerugian memasang panel surya yang kedua tergantung dari cuaca yang fluktuatif untuk kerugian yang ketiga adalah polusi nah ini polusi bukan urusan kita jadi polusi maksudnya ketika panel surya itu diproduksi itu menghasilkan polusi salah satunya misalnya ini nih baterai baterai itu punya saya rusak nah itu kan apa namanya limbahnya itu kan menyebabkan polusi itu isinya baterai litium misalnya pakai baterai VRL A atau baterai gel atau apa itu juga limbah karena itu kan sebuah cairan kimia H2SO4 kalau yang untuk baterai basah kerugian selanjutnya adalah break even point yang lama jadi ada istilahnya di dalam sebuah panel surya itu ada ROI of investment jadi apa namanya break even point ROI itu return of investment jadi intinya ya bahasa sederhananya itu balik modalnya itu lama seperti itu jadi saya sudah mengeluarkan 50 juta untuk biaya pemasangan apa segala macem ini balik modalnya itu kalau saya hitung berdasarkan tarif dasar listrik sekarang sekarang berarti punya saya itu Rp1447 per KWH itu kalau saya hitung itu bisa 9 sampai 13 tahun kira-kira seperti itu itu cukup lama biarpun itu tetap akan menyusut akan menyusut dalam arti seperti ini tarif dasar listrik itu tidak akan tidak akan bertahan tidak akan flat terus-menerus itu tidak akan sekarang Rp1447 kemarin juli mau naik gak jadi gara-gara di komplain netizen abis itu naik lagi abis itu seperti harga BPM itu pasti akan naik tapi yang jelas kembaliknya apa balik modalnya BEP nya itu cukup lama ini juga salah satu dari kerugian kita memasang panel surya dengan beberapa keuntungan keunggulan dan juga kerugiannya memasang panel surya kira-kira dari rekan pemirsa ini mau masang gak kira-kira perlu gak memasang panel surya itu untuk di rumah ini sudah saya buatkan sebuah video di video sebelumnya pertimbangan dengan apa saja yang perlu kita pikirkan perlu kita pertimbangkan perlu atau tidak kita memasang panel surya dan program-program pemerintah yang mungkin menurut saya ya gimana ya ya contoh-contoh lah contoh yang kemarin itu gak jadi bahwasannya pemerintah mau bagi-bagi kompor reduksi seperti itu sekarang pemerintah mau mengkonversi mengkonversi apa namanya mensubsidi untuk mobil listrik motor listrik kan seperti itu nah itu program-program pemerintah itu banyak sekali yang berkaitan dengan listrik dan itu bisa juga memicu tarif dasar listrik apa segala macam termasuk di video saya yang lama itu saya sebutkan listrik kita itu kelebihan 35 gigawatt nah seperti itu itu banyak sekali pertimbangan yang sudah saya bikin di video sebelumnya ada 24 menit durasinya cukup panjang itu sebagai pertimbangan perlu gak kita itu memasang panel surya atau PLTS dari berbagai macam kelemahan dan kelebihan yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sul saran atau mau diskusi sharing silahkan tinggal di kolom komentar tinggal tanyakan oh ini menurut saya begini-begini silahkan itu tinggal di komentar nanti saya jawab kita bisa berdiskusi secara sehat terus jangan lupa komen like share biar channel saya ini terus berkembang jadi saya itu tidak berhenti membuat video seperti itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih